Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Nah, udah agak lama sih ya saya upload video Karena saya sedang sibuk dengan eksperimen Tapi hari ini saya mau jalan-jalan Ke salah satu gunung yang ada di perbatasan Antara negara Belgia dan Jerman Nah, di gunung ini masih bersalju Jadi, karena saya belum pernah melihat salju sebelumnya Jadi, saya mau coba pergi ke sana Untuk melihat salju Dan juga saya bakal berangkat sekarang Nanti jam ini jam berapa ya? 9.23 Nah, nanti kita lihat yuk perjalanan saya gimana Nanti saya jelaskan di dalam tempatnya seperti apa sih Yuk, kita lihat Jadi, sekarang saya berada di dalam kereta Menuju kota Eupen Nah, nanti dari situ saya bakal naik bis lagi Untuk pergi ke salah satu gunungnya Jadi, ini adalah salah satu titik tertinggi Yang berada di negara Belgia Yang bernama Signal de Boat Rangé Itu berada di sekitar daerah Gunung Rigi Nah, nanti saya akan pergi ke sana untuk melihat salju Mudah-mudahan masih ada salju Karena saya cek sebetulnya di perkiran cuacanya Sudah agak naik lagi tempatnya sekitar 5 derajat Tapi nanti kita coba aja ke sana ya Karena sebetulnya hari ini tuh Saya ngambil cuti dari kampus Karena besok adalah hari libur untuk para staff ke Uliven Nah, jadi saya mau ngambil Karena hari Seninnya hari kejepit Jadi, saya mau bablasin sampai hari Selasa untuk liburnya Jadi, untuk menikmati liburnya Saya mau pergi jalan-jalan dulu Menikmati pemandangan Dan juga mudah-mudahan nanti saya bisa lihat salju di sana Nanti yuk kita ikutin perjalanan saya Terima kasih telah menonton Nah, teman-teman Saya sekarang sudah berada di kota Uliven Tapi saya harus nunggu bisnis selama 40 menit lah kira-kira Jadi, saya mau jalan-jalan dulu di tengah kotanya Nanti habis itu salih balik ke tempat bus Untuk pergi ke gunungnya Jadi, yuk ikutin terus perjalanan saya Kemudian, saya mau jalan-jalan dulu di tengah kotanya Nah teman-teman saya sekarang sudah berada di gunungnya. Sekarang saya lagi mau perjalanan sekitar 6 kilo ke depan, yuk ntar kita lihat. Wah, Winter Wonderland. Sekarang sudah di dalam gunungnya, nanti saya mau jalan ya. Ini ada tulisannya 6 kilometer. Jadi mungkin ini perjalanannya, hikingnya akan memakan waktu mungkin sekitar 1-2 jam kali ya, karena 6 kilo lumayan jauh juga. Dan juga kalian ntar bisa lihat perjalanannya. Ini jalanannya semuanya es gitu ya, lihat di belakang. Nah, tapi enaknya di sini nggak terlalu dingin, karena suhunya masih mungkin 5 derajat kali ya. Jadi yuk nanti kita lihat. Nah, saya sekarang sudah berada di gunung Rigi. Nah, sekarang saya mau bikin olaf-olafan gitu ya. Olaf-olaf kecil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, teman-teman karena saya susah nyari matanya, jadi sementara olaf-olafnya segini dulu ya. Lalu apa namanya? Mini-minu olaf aja. Karena kalau buat gue yang gede, kayaknya bakal makan-bakan waktu lama, nanti saya bisa-biasanya jadi olaf di sini. Jadi udah, kita lanjut lagi perjalanan yuk. Makin ke dalam, suhunya makin dingin, jadi saya udah pakai bini sekarang. Nah, ini juga di belakang saya ada sepertinya seperti padang rumput gitu, cuman saljunya tidak terlalu tebal di sini. Jadi nanti kita lihat lagi yuk ke sana. Perjalanan masih jauh, jadi nanti kita masih lihat penampakan hutan yang bersaljunya. Jadi yuk kita terus. Sekarang sudah di jalanan beraspal, yang tidak terlalu banyak esnya. Ini masih ke sana perjalanannya. Ada tandanya sih untuk yang 6 kg itu kemana. Nah, saya ke sini juga karena Februari ini kalau tidak salah ini adalah akhir dari Winter. Jadi nanti kedepannya mungkin saljunya sudah totally mencair. Jadi makanya saya ingin buru-buru ke sini. Sebetulnya sekitar 3 minggu yang lalu deh, saya sempat ke sini. Cuman karena terlalu banyak pengunjung, jadi jalan ditutup. Nah, makanya saya sekarang ke sini. Tapi saya juga sekarang sendiri karena teman-teman saya juga masih pada kerja. Karena hari ini hanya saya doang kayaknya yang mengambil cuti. Jadi tidak ada pilihan lain, jadi saya pergi sendiri. Jadi yuk kita lihat ke depan. Nah, teman-teman ini adalah jalanannya untuk menuju ke hiking. Nah, kalian bisa lihatnya di belakangnya sangat berkabut. Nah, sama nih di hutan-hutan juga berkabut. Nah, sebetulnya sejujurnya ini adalah pertama kalinya ya saya trip ke tempat yang bersalju. Karena selama 27 tahun saya belum pernah lihat salju. Nah, ini sangat menakjubkan dan sangat keren sih buat saya ya. Maksudnya ini adalah pengalaman pertama saya lihat salju di sini. Dan ya sangat disayangkan sebentar lagi saljunya cair ya. Untung sudah pergi ke sini. Walaupun sebetulnya pergi ke sini juga sangat penuh perjuangan ya. Karena nyari tiket bisnisnya susah, perjalanan lama, dan juga orang-orang di sini kebanyakan bahasa Jerman. Karena di sini kan berbatas dengan Jerman. Nah, wah ini depannya juga. Kalian bisa lihat itu makin berkabut nanti bisa-bisa saya tersesat lagi. Jadi, saya mau lanjutkan perjalanan dulu ya guys. Ini sepertinya sudah setengah perjalanan. Cuma sekarang jalannya super menyebalkan. Karena bukan jalan nama beraspal lagi, tapi ini harus jalan ke tanah-tanah yang saljunya sudah mencair. Seperti ini. Nah, ini sangat sulit sih ya. Soalnya, tanahnya sekarang di sini lembek-lembek. Jadi kalau misalkan mau dipijak juga, takutnya malah lembes ke sepatu. Tapi mudah-mudahan enggak deh. Jadi yuk kita lihat terus perjalanan saya. Teman-teman, akhirnya jalannya sudah berbatuan lagi. Jadi, enggak seperti yang tadi ya. Tadi mau jalannya tanah. Super enggak enak pokoknya. Nah, di sini juga saljunya sudah mulai agak tipis-tipis ya. Tapi masih kelihatan kan ya dari belakang. Masih ada pun yang putih-putih. Apalagi ini, sebelah sini tebal-tebal. Cuma kalau ke sini itu, karena saking tebal, jadi nyungsep gitu kakinya. Kalau saya sempat pergi ke sana juga. Aduh, bentar. Ada. Salju masuk ke sepatu saya jadinya. Udah. Nah, jadi kayak gitu. Asik sih perjalanannya ya. Maksudnya challenging banget. Walaupun menyebalkan jalannya tadi sempat ada yang tanah basah gitu. Tapi so far oke sih ya. Jadi yuk kita lanjut terus. Di situ sudah ada tandanya untuk lanjut ke arah yang selanjutnya. Nah, jadi yuk kita ikut terus. Saya mau istirahat sebentar. Mau keluarin apa? Air minum dulu dan. Padahal saya jalan cukup lama ya. Kayaknya saya butuh asupan makanan dulu. Saya mau makan pisang-pisang dulu deh sebentar. Cukup-pisang juga ternyata. Perjalanannya cukup jauh. Kayaknya perjalanannya nggak bakal lama lagi deh teman-teman. Sekitar mungkin setengah jam lagi kali ya. Kalau dilihat dari Google Maps gitu. Ini udah kayak jalan muter balik tapi udah agak-agak di ujung gitu. Cuma nanti saya harus lihat juga sih. Kayak bis untuk pulangnya jam berapa. Karena di sini bisnya sangat. Apa namanya. Inconvenient banget. Karena bisnya adanya per 2 jam gitu. Jadi kalau saya ketinggalan bis. Berarti saya harus nunggu 2 jam lagi gitu. Kalau nggak salah nanti saya ada bis lagi jam 5 sorean. Sekarang kayaknya sekitar jam 4an. Jadi nanti saya harus lihat ke sana sampai jam berapa. Nanti kita lihat jam bisnya gitu ya. Sepi ya nggak ada orang. Sepi ya nggak ada orang. Sepat ya. Nanti saya terlalu masukin lagi. Nanti saya buang di tempat sampai di tujuan. Oke. Snack time-nya selesai. Jadi kita lanjut ke sana lagi. Oke. Snack time-nya selesai. Sekarang jalanannya sudah berbatu lagi. Jadi sudah tidak ada. Apa namanya. Tanah-tanah basah lagi. Ini juga sepatu saya pulang-pulang. Kayaknya harus buru-buru dicuci. Soalnya tadi sempet. Apa namanya. Nginjek. Semacam lumpur atau apa. Hampir kegenang semua. Untung aja nggak. Dan sekarang juga. Di sini sekarang kabutnya makin tebel. Dan juga ini apa. Sedikit rintik-rintik gitu ya. Jadi saya mau lanjutin perjalanan. Sebentar lagi saya sampai. Jadi yuk ikutin terus. Nah teman-teman. Akhirnya saya sudah sampai di titik akhir. Jadi saya sudah hiking di Gunung Rigi ini. Di Signal de Botrange. Kayaknya sekitar berapa jam ya. Mungkin sekitar 2 jam lah kira-kira ya. 6 kilo. Cukup panjang perjalanan. Jadi saya memutari gunung ini. Dan ini pengalaman sangat luar biasa. Dan mungkin segitu dulu teman-teman ya. Nanti kita ditunggu video selanjutnya ya.